Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Ijabah Cinta dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Ijabah Cinta Yang pastinya makin hari makin seru, makin keren dan makin membuat kita semua penasaran Nah kira-kira bagaimana kisah selengkapnya Tonton video ini sampai dengan selesai ya Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Ijabah Cinta untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang kita akan disajikan Dengan plot twist atau kejutan dalam cerita yang tentunya sangat-sangat mengejutkan Ternyata Cinta adalah anak dari Tante Rita Nah kira-kira bagaimanakah kronologinya Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa Tante Rita begitu sangat membenci keluarga Rahmat Dan bahkan Tante Rita telah melakukan sebuah balas dendam yang membuat keluarga Rahmat benar-benar hancur berantakan ya Bahkan pertemuan pertama Tante Rita dengan Cinta memberi kesan yang sangat buruk Karena pada saat itu Cinta hampir saja melukai Tante Rita Karena Cinta yang tidak sengaja menabrak manekin hingga terjatuh di hadapan Tante Rita Karena hal itu Tante Rita bahkan sampai menampar Cinta ya kawan-kawan Ya namun tak cukup sampai disitu Apa yang dilakukan oleh Tante Rita ini memang benar-benar jahat Karena Tante Rita juga ingin menghancurkan kehidupan Cinta Namun di episode sebelumnya sepertinya kita telah mendapatkan sebuah spoiler ya kawan-kawan Di mana saat Tante Rita sedang makan di sebuah kafe Tante Rita melihat ada seorang ibu yang sedang menggendong bayi perempuannya Di sana Tante Rita terlihat sangat terharu ya kawan-kawan Ya sepertinya Tante Rita sangat iri dengan wanita tersebut Karena dirinya bisa menggendong dan juga memeluk anak perempuannya Tante Rita pun melihat handphone yang ada foto anaknya ya kawan-kawan Ternyata anak Tante Rita adalah seorang anak perempuan dan kain yang membungkus Anak Tante Rita yaitu berwarna merah ya kawan-kawan Ya jika kita ingat episode pertama kita diperlihatkan sebuah flashback Di mana saat itu Pak Rahmat membawa seorang bayi dengan kain merah Yang menyelimuti tubuh bayi tersebut ya kawan-kawan Ya diceritakan bahwa Pak Rahmat mengambil bayi orang lain Karena Pak Rahmat tidak tega untuk menceritakan kepada Bu Widya Bahwa anak yang Bu Widya lahirkan ternyata meninggal dunia Kemungkinan besar memang anak yang dibawa oleh Pak Rahmat saat itu adalah anak dari Tante Rita ya kawan-kawan Jadi kemungkinan besar cinta dan juga biru adalah sepupu Lalu bagaimana dengan hubungan pernikahan cinta dan juga biru Apakah hubungan pernikahan mereka itu sah dan boleh dalam agama ya kawan-kawan Karena mereka itu sepupuan ya kawan-kawan Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe Dan juga menyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya Karena setiap hari Mimin akan mengupdate dan juga membagikan informasi terbaru Tentang alur dari cerita sinetron Ijabah Cinta Mimin sarankan agar teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya Karena agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di antara kita Namun tunggu dulu sebelum teman-teman semua menghujat penulis dari alur cerita sinetron Ijabah Cinta Mimin juga harus mengingatkan bahwa di spoiler atau di sinopsis yang pertama Mimin update Mimin menceritakan bahwa ternyata ada pertukaran anak di sini Ya jadi Pak Rahmat dan juga Bu Widya Memiliki seorang anak yang Dikira telah meninggal dunia oleh Pak Rahmat Sehingga Pak Rahmat akhirnya mengambil cinta ya kawan-kawan Dari Bu Rita Lalu Sebenarnya Biru ini anak siapa? Anak Pak Rahmat atau anak Bu Intan? Dan Mimin juga memiliki beberapa teori dalam hal ini Ya jadi sepertinya di sini yang meninggal itu malah justru anak Bu Intan ya kawan-kawan Jadi Biru adalah anak Pak Rahmat dan juga Bu Widya yang dulu sempat dikira telah meninggal dunia ya kawan-kawan Lalu kemudian Pak Rahmat mengambil cinta dari Tante Rita Untuk menggantikan anaknya yang diduga telah meninggal dunia Namun ternyata anak itu masih bisa selamat Sementara itu Tante Rita yang mengetahui bahwa anak dari adiknya yaitu Intan telah meninggal dunia Tentunya Tante Rita tidak mau Jika Intan yang hidupnya selalu menderita karena kisah percintaan Kini harus menderita lagi setelah menerima kenyataan bahwa anaknya meninggal dunia Dan kemungkinan besar Tante Rita lah yang membawa Biru untuk menjadi anak Bu Intan ya kawan-kawan Anak adiknya itu Sehingga sejak saat itu Bu Intan menganggap Biru sebagai anak kandungnya Jika memang teori ini benar itu berarti Biru dan juga Cinta memang tidak memiliki hubungan darah apapun ya kawan-kawan Karena Cinta adalah anak Tante Rita dan juga Biru adalah anak dari Pak Rahmat dan juga Bu Widya Orang yang sangat keluarga Biru benci ya kawan-kawan Karena keluarga Biru menganggap bahwa Pak Rahmat adalah penyebab dari kematian Bu Intan yaitu Ibu Biru Namun mungkin cerita ini masih lama terungkap ya kawan-kawan Karena ini baru mendapat spoiler dari Tante Rita ya kawan-kawan yang tiba-tiba rindu dengan anak perempuannya Yang terlihat di foto bahwa anak perempuannya itu dibungkus dengan kain merah Seperti anak perempuan yang dibawa oleh Pak Rahmat pada saat dulu Wah, 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 pasti bakal seru banget nih ya kawan-kawan Bakal menegangkan dan juga membuat kita semua tak sabar untuk menantikan momen-momen ini Ya, anak yang selama ini dihasut, dirawat dan juga dipupuk kebenciannya terhadap Pak Rahmat Ternyata adalah anak Pak Rahmat Dan wanita yang sangat dibenci oleh Tante Rita karena dianggap sebagai anak Pak Rahmat yaitu Cinta Ternyata adalah anak kandungnya Nah, menurut teman-teman bagaimana nih? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya Nah, Mimin Rasa cukup sampai di sini Mimin memberikan informasi seputar alur cerita sinetron Ijabah Cinta Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton cerita ini sampai dengan selesai ya Ambil sisi positifnya dan juga tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih